pas dipasangi kan bayar biro? mau tenang nih? aku saking nageh bayar ini aku ngomong pak diwanya ngomong pak diwanya ngomong pak diwanya oh sender bapak ini ada mainan-mainan buat anak-anaknya wajahnya 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 kasih mainan bro wajahnya 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 ke belakang mas tenang tenang nih enggak ya enggak ya disini di habisnya disini asini gua naik ya iya bapak anaknya diberhatikan puterannya berhasil nggak ini nomor dulu nomor satu sekolah disini diperhatikan anaknya oke ini kan dalam yang kunti sini oh gitu ya temannya di oh sini ya ya tempatan ya 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 Terima kasih. 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 Sehat-sehat, ya. Pemanfaat, ya. Ya, sebenarnya kan banyak yang coba kita percepat penurunan angka kemiskinan, antara lain memberikan fasilitas kepada, mohon maaf, mereka yang miskin, kurang mampu. Jadi tadi ada RTLH, kita coba kamutkan, terus fasilitas yang seperti ini, rumahnya sudah ada, tapi listriknya belum ada. Sekarang kita bantu dari kawan-kawan SDM, kemarin sudah menyampaikan kira-kira 100 berapa tadi, Pak? 105, Pak. 104 di kecamatan ini, 1 di kecamatan lain. Ada 105 lah, kita pasangkan, terus kemudian kita coba mereka bisa memanfaatkan ini, kita edukasi lah, kita coba edukasi mereka agar bisa memanfaatkan. Nah, ini sama, nanti kita cek juga air bersihnya, air bersihnya sudah ada di sini. Maka sudah bagus kalau rumahnya sudah bagus, terus kemudian ada listriknya, ada air bersihnya, ada jambanya, setidaknya sudah memenuhi rumah sehat, setidaknya sudah memenuhi rumah sehat. Nah, ini yang, coba kita cek apakah sudah nyala atau belum nyala. Bayar apa enggak gratis, seperti, oh beneran gitu, dilaksanakan dengan baik. Nata mereka ya, beli pulsa 20 ribu, 50 ribu, 50 ribu bisa untuk 2 bulan ya, ada yang 20 ribu tiap bulan ya, mudah-mudahan itu menjadi manfaat untuk mereka, sehingga bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-harinya lebih baik. Ya, sama sebenarnya kita kumpulkan banyak data ya, banyak persoalan yang ada di Jawa Tengah, terus kemudian kita mintakan setelah pendataan diintervensi. Maka intervensi antara lain ini, rumah didala Yahuni, jamban, listrik, air bersih, itu yang paling penting. Tapi yang lain juga, mereka yang belum bekerja, anak putus sekolah, terus kemudian atau tidak sekolah, terus ya yang terakhir menciptakan lapangan kerja. Karena beberapa di antara mereka kan sebenarnya, maaf ya yang miskin ini, karena enggak ada lapangan pekerjaannya atau tidak bekerja, barangkali maaf mereka penyadar disabilitas juga, maka mesti kita ciptakan lapangan kerja untuk mereka. Satu, mereka bisa kita tarik untuk bisa bekerja, kita masukkan ke perusahaan, atau yang tidak sekolah kita sekolahkan, atau mungkin mereka kita ases potensi dirinya apa untuk bisa berusaha sekaman diri. Kita latih, kita dampingi, kita kasih modan. Maka tadi Bapak Peran Basnas ikut membantu. Nanti kalau dari kelompok-kelompok ini memang mereka diases mau, kita latih. Agar kemudian pengeluarannya bisa berkurang, atau penambahannya bisa naik. Kalau pendapatannya bisa kita naikkan, maaf, maksudnya pendapatannya bisa kita naikkan, ada tambahan penghasilan, maka pasti angka kemiskinan dia akan turun. Dan sekarang kita keroyok dengan berbagai sumber daya dan seluruh layer pemerintahan, termasuk desa. Oke, semuanya semuanya ya. Ya, oke, oke, sepun-sepun ya.